Intro Gereja Bala Keselamatan Korps Sibolga Divisi Sumatera Utara dan Rumah Dinas Pendeta Gereja Bala Keselamatan yang berlokasi di Jalan Kenanga Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara telah diresmikan oleh Komandan Teritorial Pendeta Kolonel Yusak Tampai dan pemimpin pelayanan wanita Kolonel Yusak Tampai sebelum melaksanakan ibadah Minggu Advent ke-2 pada 8 Desember 2019 Dalam sambutannya, Pendeta Kolonel Yusak Tampai mengatakan bahwa seluruh gereja yang ada di Indonesia memiliki visi yang sama yaitu ingin memberkati kepada bangsa Indonesia walaupun memiliki perbedaan baik dari tata ibadah dan pakaian dan semuanya dalam satu kesatuan yang penuh dengan namai sejahtera setiap kali kami berjumpa, maka selalu ada persekutuan yang sangat-sangat diberkati dan itu membuat saya sangat-sangat bangga karena di Indonesia gereja-gereja itu bersatu di Indonesia gereja-gereja itu memiliki visi yang sama ingin memberkati bangsa ini karena kita sangat meyakini bahwa kehadiran gereja di Indonesia merupakan bagian daripada rencana Allah untuk berkat bagi bangsa ini untuk itu saya sangat-sangat merasa berterima kasih mengetahui bahwa di Sibolga para keselamatan berperan atau mengambil bagian sebagai bagian daripada gereja yang satu di Sibolga dengan demikian saya sangat percaya bahwa ketika gereja-gereja bersatu-satu dengan yang lain terserah dogma kita sedikit berbeda terserah apakah itu upacara yang kita lakukan itu sedikit berbeda sudah jadi masalah apakah kita pakai seragam atau tidak pakai seragam di dalam beribadah saudara-saudara sekalian semuanya itu hanya warna-warti yang memperkaya gereja sehingga dengan demikian ketika perbedaan-perbedaan gereja itu menjadi satu dalam sebuah persekutuan di dalam gereja Kristus maka bangsa diperkati selain itu Ciamat Sibolga Utara Maslan Ida Rumah Pea menyampaikan apresiasinya kepada warga jemaat dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan gereja Balak Keselamatan Korf Sibolga itu atas kerja keras untuk mendirikan rumah ibadah untuk para jemaat di kelurahan Angin Nauli tersebut selama ini para pimpinan jemaat Balak Keselamatan untuk memperjuangkan sebuah gereja rumah Tuhan jadi waktu pertama sekali imu berdekat datang berpujung ke keluarga Ratu Rahmi sewaktu beliau ditempatkan kami agak terkejut mudah sementara yang dihadapi agak keras puji Tuhan inilah kita juga kali sangat kalau terspirasi dengan bedongan atau motor hidup Tuhan tolong benar puji Tuhan yang tersiap-siap selama ini inilah hasilnya berkat Tuhan bisa kita rasakan dan kita saksikan sekarang rumah Tuhan bertambah di kecamatan Sibolga Utara ini selama ini memang sudah kita walaupun rumah yang di Torsumar Barimbing tetap kita sebutkan gereja Balak Keselamatan Wali kota Sibolga dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten satu Pemko Sibolga Joshua Hutapaya berharap dengan diresmikannya gereja Balak Keselamatan itu dapat dimanfaatkan oleh para jemaat untuk selalu mengingat dan memuji nama Tuhan yang Maha Esa dengan perlakuan yang seimbang antar sektor diharapkan pelaksanaannya akan lebih efektif dan lebih cepat mencapai tujuan pembangunan sektor Sibol ataupun keagamaan merupakan salah satu sektor dalam program pembangunan bangsa kita yang menjadi prioritas serta menjadi tempat yang menjadi sasaran utama karena disadari pengamaman serta pengamalan dalam insan agama sangat mempengaruhi tingkat laku dan kebaikan moral setiap manusia yang menjadi pelaku seluruh sektor pembangunan tersebut jadi secara tidak langsung sektor ini dapat mempengaruhi seluruh sektor lainnya rumah Tuhan dan rumah pendeta yang berfungsi sebagai tempat yang strategis dalam menyiapkan dan merasalahkan pelayanan-pelayanan bagi jemaatnya Rizky Ramadhan N2STV memberitakan selamat menikmati 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 selamat menikmati